Ayatun ta'fhamuha khairun min alfi ayatin tahfabuha Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada seribu ayat yang kau hafalkan Wa ayatun ta'malubiha khairun min alfi ayatin tahfabuha Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada seribu ayat yang kau pahami Ini ada kalimat rubbama zaliko minhul insanu Ada kata rubbama Silahkan buat kalimat yang ada unsur kata rubbama Rubbama artinya adalah boleh jadi Boleh jadi rubbama Silahkan bebas membuat kalimat seperti apa Yang jelas ada unsur kata rubbama Disini contohnya rubbama zaliko minhul insanu Boleh jadi manusia terpleset atau tergelincir karenanya Karena hujan atau becek itu ya Silahkan Siapa duluan Ya silahkan Pak Ed Baik saya tuliskan ya Laya rudjir Laya rudjir Omaru Laya rudjir Layaождения Brubbama Zalika Nah kalimatnya adalah Yang baik buat Umar tidak Umar tidak pulang Ke desa Boleh jadi itu Lebih baik baginya Pakai lahu bukan pakai minuh ya Ya bagus Muntaz Saya tuliskan Rubbama Darossa Aliyun Alugota Alugota Al-Arabiyata Ya baik Rubbama Darossa Aliyun Alugota Al-Arabiyata Boleh jadi Ali Belajar Atau mempelajari Bahasa Arab Ya udah Bagus Selamat Rubbama Darossa Aliyun Al-Ugota Al-Arabiyata Terakhir Ibu Pipi Silahkan Teruskan tuliskan ya Kalimat yang ketiga La Yaji'u La Yaji'u Muhammadun Ilal Masjidi Rubbama Huwa Maridun Ya Rubbama Huwa Maridun Kita lihat La Yaji'u Muhammadun Ilal Masjid Muhammad Tidak datang Ke Masjid Rubbama Huwa Maridun Boleh jadi Dia Sakit Nah begitu Ini contoh Tiga kalimat ya Yang di dalamnya Ada unsur Kata Rubbama Dari kesimpulannya Membuat kalimat Menggunakan Kata Rubbama Itu gampang Sederhana Rubbama Boleh jadi Muhammad Tidak pergi Ke Masjid Atau Muhammad Tidak datang Ke Masjid Boleh jadi Dia sakit La Yaji'u Muhammadun Ilal Masjidi Rubbama Huwa Maridun Gitu Cata yang lain Misalkan gini Usman Tidak Menulis Buku Boleh jadi Dia Tidak Sedang Memiliki Ide Untuk Menulis Nah bisa Dia juga La Yaktubu Usmanu Al-Kitaba Rubbama Laisalahu Fikrotun Au Rokyun Lil Kitabati La Yaktubu Usmanu Al-Kitaba Rubbama Laisalahu Rokyun Au Fikrotun Lil Kitabati Boleh jadi Dia tidak memiliki Ide Atau Gagasan Untuk Menulis Nah seperti itu Pak ya Bu Alif Jadi membuat Kalimat Yang terbuat Dari Rubbama Dari Kod Sama Haufanmin Lalu berikutnya Syai'an Fasyai'an Dan La Buddha Dikuti dengan kata Halan Ternyata mudah Nah inilah Pengalaman kita Membuat Kalimat Berbahasa Arab Dengan Menggunakan Uslu Dan kata-kata Atau Mufrodat Mufrodat Baik kalimat Tulisan Maupun kalimat Ucapan Kalau kita Menemukan Kata Dalam Bahasa Arab Atau Uslu Dalam Bahasa Arab Silahkan Coba Terapkan Dalam Kalimat Semampu Kita Semakin Sering Kita Buat Kalimat Berbahasa Arab Dengan Menggunakan Mufrodat Mufrodat Bahasa Arab Atau Uslu Uslu Bahasa Arab Maka Secara Tidak Langsung Kita Akan Terlatih Baik secara Lisan Maupun Secara Tertulis Kita Latihannya Tulisan Menulis Kalimat Pakai Tulisan Tapi Kalau kita Latihannya Dengan Cara Sering Menulis Nanti Secara Tidak Langsung Secara Reflex Nanti Lisan Kita Juga Akan Mudah Untuk Mengucapkan Kalimat Bahasa Arab Dengan Uslu Yang Baik Dan Benar Menurut Orang Arab Makanya Ini Adalah Kesempatan Kita Untuk Membuat Kalimat Bahasa Arab Dengan Redaksi Yang Fasih Yang Baik Dan Benar Menurut Orang Arab Mau Kuasebas Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasebas Arab Gabung Sekolah Arab Digital